Medan listrik Yang menyebar di seluruh volume bola secara merata Jadi dia terdistribusi secara merata di seluruh volume bola Nah ini yang ditanyakan adalah berapakah medan listrik di dalam, di luar, dan di kulit bola Kita bisa menghitung medan listriknya dengan menggunakan hukum Gauss Nah kita mencari dulu berapa besar medan listrik untuk titik yang berada di dalam bola Yaitu diwakili titik K disini Nah kalau di dalam bola Sekali lagi diwakili oleh titik K Nah kita bisa membuat permukaan Gauss Yang melewati titik K seperti ini Nah ini saya baru saja bikin permukaan bola yang melewati titik K dengan jari-jari R Nah perhatikan baik-baik Di dalam bola yang barusan saya bikin Itu kan ada muatan disini Ada muatan Berapa besar muatan yang ada di dalamnya Nah ini persoalannya Kalau kita mau mencari muatan yang ada di dalam itu gampang banget Kita definisikan dulu mengenai rapat muatan Ya rapat muatan Saya lambangkan dengan Rho Ya kita dibunuhkan dulu rapat muatan yaitu Rho Rho itu adalah muatan seluruh bola dibagi dengan volume bola Tapi karena muatan ini terdistribusi secara merata secara homogen Jadi kalau kita ambil cuplikan volume yang kecil ini Misalkan volume bola kecil ini V aksen Maka Rho ini juga bernilai Ki Muatan bola kecil dibagi dengan volume bola kecil itu Sama saja Karena Rho nya kan sama Artinya sekali lagi bahwa muatan ini terdistribusi secara merata Oke sekarang kita bisa menghitung medan listrik di dalam bola Dengan menggunakan hukum gaus Bahwa E dikalikan A itu adalah Ki per Epsilon 0 Jadi E dikalikan A A itu adalah luas permukaan bola dengan jari-jari R kecil Yaitu 4P R kuadrat Nah Ki kecilnya Ki kecilnya itu kan Rho dikalikan V aksen Saya menggunakan ini ya Jadi Ki kecilnya itu Rho dikalikan dengan V aksen Jadi Rho dikalikan dengan V aksen Dibagi dengan Epsilon 0 Terus kita urekan Terus ini ya 4P R kuadrat Rho V aksennya itu adalah berapa ya V aksennya V aksennya itu adalah volume bola kecil dengan jari-jari R kecil Berhatikan 4 per 3 P R pangkat 3 Ini volume bola ya Dibagi dengan Epsilon 0 Nah akhirnya kita dapatkan bahwa 4 nya bisa dicoret B nya bisa dicoret Nah ini R kuadrat Ini R pangkat 3 Sehingga E nya itu dapetnya adalah Rho dikalikan dengan R Dibagi dengan 3 nya melorot ke bawah 3 Epsilon 0 Nah inilah rumusan medan listrik Untuk suatu titik yang terletak di dalam bola pejal Medan listriknya ini tergantung Jarak titik ke pusat bola Kita juga bisa menghubungkan Kita juga bisa menghubungkan antara E dengan muatan bolanya Caranya Rho nya ini harus kita urekan Rho itu apa sih Rho itu adalah muatan bola dibagi volumenya Tadi kan gitu ya Jadi kalau begitu ini G Nah volume bola itu 4 per 3 P R pangkat 3 Akhirnya kita dapatkan apa ini Berarti 3 G per 4 P R pangkat 3 Nah Rho sebesar ini kita masukkan ke remus tadi Jadi kalau begitu ini E sama dengan Rho nya saya masukkan ya Di sini 3 G per 4 P R pangkat 3 Ini Rho nya Dikalikan dengan R Per 3 Epsilon 0 Nah sekarang kita bisa mencoret di sini ya 3 nya dicoret Terus kemudian Saya bisa menata ulang E nya berarti sebesar berapa ini Kan seper 4 P Epsilon 0 Dikalikan G Dikalikan R Per R pangkat 3 ya Nah seperti itu Nah seperempat P Epsilon 0 Itu tidak lain adalah K Jadi K dikalikan G R per R pangkat 3 Nah akhirnya kita temukan Rumus E di dalam bola Yang merupakan fungsi muatan bola Dan juga jarak titik ke pusat bola Nah dari rumus E Yang ada di dalam bola Itu ternyata Tidak semua titik di dalam bola itu E nya itu ada Tetapi kalau R nya 0 Berarti titik itu Tepat di pusat bola Titik O misalnya Maka E nya jadi berapa ya Kan 0 dibagi sesuatu Hasilnya adalah 0 Jadi dari rumus ini kita tahu bahwa Tepat di pusat bola pejal Itu medan listriknya adalah 0 Nah sekarang kita cari Untuk di luar bola Berapa medan listriknya Untuk di luar bola Diwakili oleh T.T.M Jadi kita harus bikin Permukaan gaus Yang melewati T.T.M Seperti ini Nah seperti itu Saya baru saja bikin Permukaan bola Yang melewati T.T.M Dengan jari-jari R ya Nah sekarang Kita menggunakan Hukum gaus Nah kita cari dulu Berapa besar muatan Yang ada di dalam Bola besar Yang barusan saya bikin Muatannya itu kan sama aja Dengan muatan bola Yaitu G besar Sehingga hukum gaus Mengatakan E dikalikan A Itu G per Epsilon 0 Jadi E A itu luas Permukaan bola yang besar ini Luasnya ada luas bola 4P R kuadrat G kecilnya itu adalah G besar Muatan bola Dibagi Epsilon 0 Sehingga E nya itu adalah Seperti 4P Epsilon 0 G per R kuadrat Tapi seper 4P Epsilon 0 Anda ingat tadi Itu kan K Kali G per R kuadrat Loh ternyata Ba Rumusnya Medan listrik Kalau di luar bola Itu ternyata Seperti muatan titik Karena anggapannya Muatan yang Terdistribusi merata Di dalam bola ini Terkonsentrasi Di pusat bola Nah jadi Kalau begitu Bola pecal Maupun bola rongga Akan menghasilkan Rumus yang sama Untuk titik yang di luar Bola Jadi Besar Medan listrik Di luar bola Itu bergantung pada Jarak titik Ke pusat bola Seperti halnya Di dalam bola Tadi Nah sekarang Bagaimana Kalau titiknya Di Kulit bola Nah Kalau di kulit bola Itu Diwakili Oleh Titik L Kalau di kulit bola Kita tinggal Mengganti R kecil Pakai R besar Ya Ini jarak Titik L Ke pusatkan R besar Jari-jari bola Sehingga Kita dapatkan Rumus E Sama dengan Kaki Per R Kuadrat Nah jadi Kalau Anda lihat Pada video saya sebelumnya Yang membahas Bola rongga Ternyata Sama Rumusnya Untuk yang di luar Dengan yang di kulit Yang tidak sama itu Rumus Medan listrik Di dalam Bola saja Kalau bola rongga Dulu yang kita bahas Itu kan Medan listriknya 0 Tidak ada Tidak bergantung Jarak titik Ke pusat bola Tetapi Kalau bola pejal Ternyata Masih bergantung Jarak Dari titik itu Ke pusat bola Begitu ya Kita rangkum lagi ya Di sini Kalau untuk bola pejal Di dalam bola itu Medan listriknya adalah Kaki R Per R Pangkat 3 R kecil Per R Pangkat 3 Kalau di kulit bola E sama dengan Kaki Per R Pangkat 2 R besar ya Di luar bola E sama dengan Kaki Per R Pangkat 2 R kecil Ki itu Muatan bola Satuannya gulung R besar Jari-jari bola Satuannya meter R kecil itu Jarak titik Ke pusat bola Terserah titiknya Apa disitu ya Mau titik KLM ABC Boleh Nah Sekarang kita gambar Grafik hubungan Antara E dengan R E dengan R Medan listrik Terhadap Jarak titik Ke pusat bola Ini daerah Di dalam bola ya Kalau di dalam bola Rumusnya kan ini tadi ya E kaki per R Kecil per R Pangkat 3 Jadi E berubah Karena R kecil loh ya Kalau R besar Jari-jari bola Kan tetap Jadi ini E Linier terhadap R Pangkat 1 ini ya Jadi ini Berupa garis lurus Jadi garis lurusnya Seperti ini Kalau saya gambar Nah terus kemudian Di kulit pas Yaitu di jari-jari ini Ada nilainya Kaki per R Kuadrat Tapi di luar Ini daerah di luar bola Misalnya titik M Atau titik apa Di luar bola ya Nah ini bisa Berupa kurva lengkung Seperti ini Karena apa? E berbanding terbalik Dengan R Kuadrat Jadi berupa kurva lengkung Kalau R-nya bertambah Maka E-nya akan berkurang Seperti itu Very easy problem Physics is very easy and fun Amin